Intro Rahayu, selamat bertemu di channel Abiasa Nusantara Majapahit Kali ini saya akan membahas mengenai Aktivitas di Gunung Raung Di mana aktivitasnya ya aktivitas secara metafisik ya Bukan aktivitas secara kegembaan atau geologi begitu Walaupun nanti akan ada hubungannya dengan Masalah-masalah kebencanaan yang terkait dengan geologi juga Semenjak apa itu kita mengalami wabah corona ini Ini sebenarnya sudah sesuai dengan jongkok yang Sabtu Balon Akan adanya Pak Gepluk Kemudian adanya letusan Gunung Merapi Dan letusan Merapi mengarah ke Kidul Ngilen Dan kemudian Parada yang di Pulau Jawa terutama Berusaha mengingatkan Manusia-manusia yang ada di Pulau Jawa Pada khususnya ya Tetapi pada Nusantara pada umumnya Dengan adanya Wabah Pak Gepluk ini Letusan Merapi Dan letusan Merapi Kidul Ngilen itu tadi Yang pada Pertengahan tahun 2020 itu Diingatkan dengan Peringatan kedua yaitu letusan Semeru Dan pada akhir tahun 2020 Diperingatkan dengan Peringatan yang ketiga yaitu letusan Gunung Raung Dan pada saat Letusan Gunung Raung ini Ini sudah peringatan yang terakhir Jika masih banyak Orang-orang yang tidak mau Mengikuti Apa yang diajarkan oleh Yang Sabdo Palon Tentang Kawruh Budi Tentang pelestarian adat Dan tradisi Leluhur Nusantara Maka Dia akan dibiarkan oleh Yang Sabdo Palon Menjadi makanan Bekasaan Rupi-Rupi Saya sudah menengarai Awalnya Para bekasaan Rupi-Rupi ini Para lelembut jahat ini Keluar di berbagai tempat Dan utamanya Ini keluar dari Gunung Raung Terlihat Mereka sedang Berusaha Untuk melakukan Kegiatannya Membuat teror Ini awalnya Menuju ke Arah utara Dan sekarang Menuju ke Arah timur Jadi Agak berhati-hati Teman-teman Yang ada di Wilayah Indonesia Timur Agar Bisa terhindar Dari Marah bahaya Akibat Aktivitas Para lelembut jahat Ini yang sudah Tidak Dibendung lagi Oleh para Leluhur Nusantara Karena Leluhur di Nusantara Sudah marah Pada orang-orangnya Yang tidak mau Melestarikan adat Dan tradisi Leluhurnya Lagi Serangan paling utama Datang dari angkasa Dan Memang Para lelembut jahat Ini muncul Dan Melakukan Kegiatannya Di angkasa Jadi Harap hati-hati Terhadap Keberadaan Angin puting Beliung Dan hujan Yang sangat Deras Ini Terutama Juga Teman-teman Yang ada Di sekitar Gunung Raung Di daerah Banyuwangi Bundowoso Agak Hati-hati Terutama Bagi teman-teman Yang ada Di wilayah-wilayah Tebing Karena Getaran Letusan Gunung Raung Ini Mungkin tidak terasa Sebagai gempa Tapi Ada tremor Yang menggetarkan Tanah Dan Tanah itu Menjadi Tidak Sestabil Biasanya Ini Sangat rawan Sekali Kalau Terus kemudian Terjadi Hujan Yang sangat Deras Jadi Bencananya Ini Dari Aspek Tanah Dan Aspek Air Di Angkasa Getaran Getaran Itu pun Juga Sampai Ke Wilayah Bali Untuk Teman-teman Di Wilayah Bali Juga Saya Ingatkan Agar Berhati-hati Bagi Yang Tinggal Di Wilayah Daerah Tebing Tetapi Saya Yakin Terutama Di Teman-teman Bali Bahwa Mereka-mereka Yang Melaksanakan Adat dan Tradisi Itu Akan Selalu Terhindarkan Dari Bencana Itu Kalaupun Terjadi Sampai Longsor Atau Banjir Bandang Bisa Selamat Karena Memang Di Sudah Setiap Hari Memuliakan Leluhurnya Yang Mengkhawatirkan Yang Terjadi Di Daerah Banyuwangi Dan Bondowoso Itu Tidak Banyak Yang Memuliakan Leluhur Walaupun Hanya Satu Dua Itu Bisa Rawan Nantinya Terkena Dampak Dari Bencana Yang Terjadi Tanah Yang Bergetar Karena Aktivitas Gunung Ini Yang Tidak Terasa Dengan Getaran Tremor Ini Tadi Itu Jika Kemudian Ada Di Tebing Terus Kemudian Tidak Stabil Dia Sudah Berubah Begini Kalau Terkena Hujan Sangat Deras Ini Bisa Terkikis Dan Kemudian Longsor Jadi Anda Yang Berada Di Tanah Itu Di Atas Maupun Di Bawahnya Tanah Ini Sebaiknya Lebih Berhati-hati Mewaspadai Kemungkinan Kemungkinan Terjadinya Longsor Itu Hujan Yang Terjadi Ini Dari Bulan Januari Februari Sampai Awal Maret Ini Nanti Luar Biasa Hujannya Sangat Deras Dan Kalau Deras Meliputi Area Yang Luas Bisa Menyebabkan Banjir Bandang Kalau Banjirnya Biasa Tidak Masalah Tetapi Kalau Itu Banjir Bandang Bisa Membawa Material-material Yang Dari Atas Menuju Ke Bawah Rontokan Rontokan Tanah Itu Akan Berpotensi Untuk Membuat Banyak Kecelakaan Bencana Yang Merugikan Manusia Yang Ada Di Sekitarnya Saya Menyarankan Teman-teman Para Spiritualis Untuk Berkonsentrasi Kepada Aktivitas Di Gunung Raung Karena Aktivitas Ini Sudah Lebih Dasyat Pada Waktu-waktu Terakhir Ini Mari Kita Bersama Menyalurkan Energi Positif Agar Tidak Banyak Orang-orang Kesenggol Siku Dendo Alam Ini Maupun Sari Dan Sandi Dari Gangguan Para Lelembut Jahat Itu Tadi Dan Teman-teman Yang lain Yang biasa Itu Ya minimal Tidak ada Salahnya Anda Sekarang Jika Memang Senang Dengan Spiritualitas Memulai Kegiatan Untuk Laku Batin Dan Semedi Itu Tadi Laku Batin Bisa Dimulai Dengan Melakukan Puasa Mutih Mengurangi Makan Mengurangi Tidur Dan Apa Itu Menghindari Untuk Berbuat Tercelah Begitu Kemudian Anda Bisa Menjaga Rutinitas Semedi Yang Ditujukan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Melalui Para Leluhur Anda Sendiri Mbah Buyut Anda Sendiri Agar Gejola Alam Di Nusantara Ini Bisa Lebih Cepat Surut Kalaupun Tidak Cepat Surut Dan Masih Ada Gejola Alam Tidak Memakan Korban Jiwa Yang Banyak Para Spiritualis Sudah Berusaha Saya Tiga hari Yang lalu Juga Melakukan Pertemuan Di Tempatnya Mbah Legino Dengan Mas Anto Mas Ari Ada Ki Adikusumo Juga Kita Membahas Tentang Gejola Alam Ini Ada Tamu Juga Dari Medan Di Sumatera Itu Di Mbah Legino Agar Agar Kita Semuanya Bisa Bersama-sama Menyalurkan Energi Positif Untuk Meredam Kemungkinan Kemungkinan Kerugian Jiwa Yang terjadi Pada Akibat Terhadap Bencana Alam Yang terjadi Ini Tadi Kita Semuanya Memang Memahami Bahwa Sudah Masanya Yang Sabtu Palon Itu Nagih Janji Dan Kita Sudah Memahami Juga Ada Garu Lumaku Kita Tidak Bisa Membantu Yang Lebih Lagi Selain Menyalurkan Energi Positif Semua Itu Tergantung Dari Para Masyarakat Sendiri Yang Melakukan Kegiatannya Selama Mereka Masih Bersikukuh Tidak Mau Melestarikan Ada Tradisi Leluhur Mereka Sendiri Maka Bencana Ini Juga Akan Terus Memakan Korban Ditambah Lagi Dari Apa Itu Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Para Lelebut Jahat Yang Sedang Merajalela Di Wilayah Nusantara Saat Sekarang Ini Lihat Sajalah Alam Itu Sudah Berubah Tidak Seperti Biasanya Sekarang Ini Perang Gaib Ini Sedang Terjadi Di Wilayah Nusantara Anda Semuanya Tetap Selamat Dari Berbagai Macam Bencana Yang Terjadi Dan Semoga Makin Banyak Yang Bersemangat Untuk Melestarikan Adat Tradisi Sejarah Budaya Dan Spiritualitas Nusantara Semoga Damai Selalu Rahayu Mulianing Jagat Terima Terima Vatan Terima .... Terima